Assalamualaikum sob kembali lagi di idm channel kali ini kita akan melakukan unboxing tip double din mobil ya sob seharga 300ribuan yang mana saya membeli salah satu marketplace tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita unboxing paket ini paket ini packagingnya cukup baik ya sob ya di dalamnya terdapat busa sterofoam double din ini termasuk murah saya dapatkan di harga 300ribuan ya sob dan sudah bebas ongkir oke sudah terbuka untuk plastik pertamanya dan ini untuk tampilan depannya ya sob ya dan ini tipenya seperti ini tampilan mukanya ya sob layar sebesar bentangan 7 in dilengkapi dengan knop pemutar di tengahnya yang berfungsi untuk menyalakan on off dan juga mute ya sob ya saya sudah sumpah mencoba sedikit double din ini lebih enak bentuknya tombol fisik seperti ini ya sob ya untuk mute nya karena dia kita bisa pegang dan ini untuk kebesaran subwoofer nya sob ya 45watt kali 4 dan ini ada remote nya juga dan dia support TF ya sob ya memory card jenis micro SD dan ini beberapa fiturnya ada FM ada MP5 stereo dan WMI ya sob pada bagian atasnya ini modelnya ya sob ya anti-shock jadi jika ada guncangan kemungkinan tipnya tetap aman dan ukurannya juga tipis ya sob ya tidak seperti double din zaman dulu yang agak tebal dan manjang oke ini di sampingnya sob untuk fitur-fiturnya yang lumayan banyak ya nanti sobat bisa melihatnya saya zoom untuk fitur-fitur yang terdapat pada double tip double din ini seharga 300 ribuan tapi tip double din ini belum Android ya sob ya dia hanya menggunakan OS default dari bawaan ini belum menggunakan Android maklum di kisaran harga 300ribuan belum support Android biasanya yang double din Android itu udah 700 ribu ke atas sama di sebelah juga fiturnya oke dibawahnya kosong ya sob ya tidak ada apa-apa hal ini tapi dusnya kok nggak penyak ya sob ya lumayan lecek ini sob dusnya sepertinya ini barang lama dari gudang ya langsung saja kita buka dusnya lumayan tebal stereocomnya sob ya nah untuk makali kita ada remote nya sob ya dapat remote dan kabel-kabel serta buku manual serta buku manual ya sob ya oke dari tampilannya sih sekilas ini berkualitas ya sob ya kabelnya ya tidak tipis lumayan agak tebal ini kabelnya ya ini dia untuk kabelnya ada yang soket power dan juga soket audio ya sob ya speaker kita singgirkan dulu dan ini kita mendapatkan remote yang tipis ini sob ya tombolnya lumayan agak gucin ya sob ya ini memulang baterai yang kecil tipis remote double din nya oke dan ini untuk buku petunjuk manualnya mungkin kita sangat jarang untuk membaca sob ya dari manualnya ini penggunaan remote cara-cara penggunaan remote dan tombol-tombol yang ada pada double din nya sob ya dan tujuin dan ini ada beberapa dari radio ya equalizer oke oke kita singgirkan dan ini untuk head unitnya sob ya tip double din nya kita bungkus rapi dengan menggunakan stereofoom stereofoom di sekelilingnya kemungkinan sih aman ya sob ya walaupun dusnya banyak penyak nih kebetulan saya dapatnya oke kita langsung keluarkan saja dari plastiknya sob oke terlihat berkualitas ya sob ya dari ininya sih dari layar dan lain-lainnya saya lihat ini kita langsung mendapatkan pelindung layarnya juga sob nah ini ada di depan ada Ford USB ya sob ya ini untuk tipennya juga ada tulisan tipennya penuh pengutarnya volume ya sob ya volume dari ini next dan previous tombol menu ya sob ya ada tombol infrarednya paling atas ada lubang infrared sorry maksudnya ada tombol on off x dan refuse serta knop untuk membesar kemencilkan dan ada lubang iqusd ya sob ya dan lubang USB untuk USB flash disk head unit ini sudah support mirroring ya sob ya dan di bagian bawahnya ada untuk pemasangan perkabelannya sob ya perkabelan yang sobat bisa masukkan ke dalam mobil ya ini termasuk universal ya sob ya bisa untuk berbagai macam merek mobil dan untuk tampilan di belakangnya sob ya lubang-lubangnya dan ini ada port untuk power dan audio dan juga terdapat dan ini lubang-lubangnya sob ya ada lubang antena ada lubang kamera in ya sob ya ada cbps ada lubang antena ada video out ada audio out ya tapi sangat disayangkan tidak ada TV tuner sob ya oke ini sampingnya posisi masa pemasangan dari bracketnya jadi jika sobat ingin pemasang bracket dan ini kiri kanannya ya standar ya sob ya kualitasnya saya lihat ini tidak jelek tidak terlalu bagus juga pertengahan lah sob ya oke sob segini dulu untuk unboxingnya jika ada pertanyaan dari sobat ya silahkan ditulis di kolom komentar nanti jika rame saya akan membuat reviewnya saya menggunakan sementara ini dulu sampai berjumpa lagi di video selanjutnya bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati